Jadi maunya dipanggil apa? Jangan dipanggil bapak ya. Aduh, aku kan masih kecil. Aduh, aku masih kecil. Aduh, aku masih kecil. Tapi biar gini-gini, biar masih adik-adik punya pabrik roti. Aduh. Apakah itu pabrik roti? Dimana tuh? Aduh, jangan dibahas lagi. Kenapa jangan dibahas? Kenapa jangan dibahas? Rotinya udah ke laut. Udah tutup. Jadi dia bikin pabrik roti. Sekarang rotinya udah pada kadar luar, Sa. Jadi gak boleh dijual lagi. Makanya gak usah dibicarakan lagi masalah itu. Yang harus kamu tanya. Nah, ini harus kamu tanya. Dikasih tau gak ya? Maunya ditanya apa? Jarang-jarang nih, biasanya minta kamu kita tanya. Iya, biasanya kita yang nanya. Ini minta pertanyaan. Iya betul. Oke, silahkan kamu ditanya apa? Sama siapa? Saya bertanya sama siapa? Bapak bertanya sama... Ya terserah, Bapak mau tanya sama siapa? Nah, siapa aku salah tanya sesat di jalan aku. Ada juga malu bertanya sesat di jalan. Banyak nanya, malu-maluin. Iya kan? Ya udah, kalau gitu ganti berarti pertanyaannya. Silahkan. Kalau bisnis rotinya udah gak ada, bisnis apa sekarang Bang Ucok? Saya sekarang lagi ada band. Band? Mas Ucok Bapak bikin band namanya Baba Ben ya? Betul. Bener. 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 Namanya Baba Ben kan? Iya, ada Baba Ben. Namanya Baba Ben. Iya kan? Oh lu bikin paling tambal, Ben. Hei. Oh bener. 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 Saya juga gak punya band loh. Ibu punya band gini. Namanya band apa? Namanya band saya namanya La Capri. La Capri Band. Iya, Baba Ben. Ada berapa grupnya? Ada berapa orang yang ikut? Kalau maksudnya personilnya berapa orang? Iya. Itu lima. Ada lima orang. Kalau Bang Ucok ini sendiri sebagai apa di band itu? Biasalah teriak-teriak. Vokalis. Vokalis. Namanya vokalis ya? Iya. Kalau teriak-teriak vokalis ya? Vokalis. Kalau teriak-teriak bukan vokalis. Itu kan bermacam-macam. Ada yang main pencet-pencet gini. Pencet-pencet apa? Iya yang begini-begini. Keyboard. 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 Kenapa kek mici itu tuh? Mau ngundang pemain itu. Pemain apa? Pemain pencet-pencet. Mana yang ada. Keyboard. Apa? Keyboard. Keyboard. Pemain keyboard. Ya. Keyboard. Oke. Berarti kalau Bang Ucok mainnya sebagai vokalis ya. Dites dong suaranya. Coba diit. Lagunya alirannya apa Bang? Alirannya apa? Aliran jesat. Pites. Aliran. Pites. Aliran. Pites. Jadi itu pop. Oke. Laku sendirinya udah ada nih? Udah. Coba nyanyi-nyanyi. Rapnya begini. Oke. Setiap manusia di dunia ini. Tak ada yang sempurna. Hanya engkau lah. Sang pemiliknya. Yang melihat dengan kasih sayangnya. Buaranya keren banget. Bagus banget. Lagunya juga inspiratif banget ya. Betul. Cuman pas tadi nyanyi. Tereak. Ampe urat-urat keluar. Hati-hati Parisek. Itu. Itu menandakan kalau itu lagu. Bener-bener aku. Gue banget. Gue banget gitu loh. Itu bukan lagu. Mungkin kalau orang lain yang bawakan. Setiap manusia. Oke. Bisa gitu kan. Tapi itulah aku. Bener. Jadi nyanyinya itu dari hati. Dari dalam hati. Dari dalam hati. Tapi itu bukan lagu reality Bang. Bukan dalam hati. Apa dong. Semuanya sampai dalam-dalamnya semua. Sampai semua. Sampai dalam semua ya. Oke lah. Kalau tadi Mas Ucok. Abang. Mas. Ade. Bapak. Api saya manggilnya ya. Ya. Abang aja ya Bang Ucok ya. Abang. Oke. Kalau kami biasanya A-A aja. A-A. 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 Bentar ya A-A. A-A. Bentar ya A-A. A-A. Oke. Ini kalau tadi A-A Ucok. Itu sudah menunjukkan suaranya. Ya. Sekarang kita beralih lagi ke Dewi Dewi. Jadi kita punya artikel nih. Tentang Baby Niken. Tentang Baby Niken. Tentang Baby Niken. Coba nih. Ini dia ada artikelnya boleh kita lihat ya. Nih dia. Tuh. Baby Niken Orbitan Baru Ahmad Dhani. Duplikat Mulan Jamilah. 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 Dia kan biar agak keren gitu. Nah satu lagi. Ahmad Dhani menggarap yang mirip Mulan Jamilah. Wah. Menggarap sawah. Kali-kali garap. Tuh. Tapi boleh coba lihat di kamera. Coba lihat ke kamera. Emang mirip-mirip ya Ambilan ya. Mirip ya. Benar. Enggak. Tapi gimana sih kamu disama-samain gitu Ambilan. Senang atau justru malah gak mau. Ya aku sih kalau pribadi. Beda ya merasanya. Merasanya gak ada yang mirip. Tapi kalau orang. Tapi kalau orang yang nilainya mirip. Ya itu kan prestasi orang kan beda-beda kan. Tapi banyak yang bilang kalau kamu lihat. Ambilan Jamilah. Lumayan. Mas Dhani sendiri mengakui gak? Enggak sih. Orang ngomong gitu. Masa sih? Enggak. Enggak gitu. Terus. Jangan-jangan emang dipersiapkan. Benar-benar. Oh iya. Hati-hati deh ibu iye. Kan tapi biasanya kalau Ahmad Dhani ini merekrut orang-orang. Terutama wanita-wanita. Apakah benar dia itu lebih mementingkan kecantikan daripada suara? Enggak. Enggak juga sih. Kalau yang kita lihat selama ini sih. Kayaknya Pak Dhani itu emang. Mas Dhani itu. Manggilnya Pak Dhani. Pak Dhani. Pak Dhani. Mas Dhani. Mas Dhani itu ngelihat orang mungkin. Emang punya tes sendiri ya. Dia suka orang itu ngelihat dari awal suaranya oke. Dan kayaknya ada sesuatu gitu dari orang itu. Oh gitu. Ada sesuatu. Pokoknya dia kayak bisa membaca orang-orang gitu ya. Berarti Mas Ucok bisa. Mas Ucok bisa. 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 Wah gue cinta. Iya gue gak tau. Gue gak tau. Gue gak tau. Jadi empat personilnya. Gue tau. Kalau Ucok ini berkarakter. 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 Berkarakter banget. Itu karakternya positif. Itu kan termasuk salah satu karakter. Berkarakter gitu loh. Berkarakter. Berkarakter. Apa ini begini ini? Gak ada apa-apa. Jangan kamu lihat dari ukuran ya. Oh iya. Dilihatnya dari apa dong? Eh? Dilihat dari apa? Dari, aduh udah gak usah. Jangan dilihat dari ukuran katanya Bang Ucok. Tapi kalau yang sekarang. Kita punya bintang tamu yang ukurannya wow. Ini pasti pemirsa. Penasaran ya. Jadi hari ini ada yang sedang. Ada yang kecil. Ada yang gede. Kira-kira siapa? Ini dia baby. Cicilena Magdalena. Cicilena Magdalena. Magdalena. Kalau saya biasanya manggil dia Cicilena. Cicilena. Cicilena Magdalena. Cici, kesini Cici. Permisi dulu. Iya kenapa? Anak saya. Saya gak ajak syuting tadi. Eh dia masuk sendiri ya? Oh anak-anak kalah. Iya. Tadi di belakang panggung. Tiba-tiba masuk. Iya. Padahal udah setelan tadi. Kok bisa ngasih ada di sini? Pohon maha. Makan siang. 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 Kenapa? Makan siang. Masa anak segini-gini ditelan. Lu kata Bill ditelan. Makan siang. Iya bener-bener. Selamat Natal kakak Wena. Oh iya selamat Natal ya. Ijau, merah, hijau. Iya. Ternyata aku senengkan warna-warna Natal. Iya kan? Ayo nak duduk nak. Sentil nih, sentil nih. Iya 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 iya. Iya 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 mama. Kakak sini yuk. Adi mau dipanggung sama mama? Hah? Mau dipanggung sama mama? Sini sini panggung panggung panggung. Eh kesenengkan. Eh kesenengkan. Atau mau dipanggung sama kakak? Eh? Atau mau dipanggung sama kakak? Aku mama aja dah. Oh di tau Mimim juga. Sentil nih, sentil nih. Sentil nih, bandul nih. Enggak, mama enggak. Oke enggak. Orang tadi emaknya biasa-biasa mau ngajak pulang aja dia main tegap-tegap aja. Oke. Kenapa pak? Kenapa? Ada apa? Kasian bu kayak di metrom ini itu diketan. Aku ngambil kursi dulu. Ambil. Oh iya bener. Umbed inisiatif. Kaling lagi. Bangkunya kurang. Enggak ya? Ibu mau ngambil bangku sendiri enggak apa-apa. Kalau di sini bebas. Bintang tamu mau ngapain aja. Mau kelar syuting terus mau bongkar panggung juga enggak apa-apa. Boleh. Oh ini bebas di sini. Bebas. Yaudah kalau gitu kita pulang aja nih udah. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Masih ada. Masih ada. Masih dipakai. Masih dipakai. Paku payungnya masih dipakai ya? Paku payung. Ibu jahat. Paku payung. Masa yang gini dibilang paku payung. Bapak bukan paku payung ya pak? Bukan. Apa dong? Itu kuman. Bukan. 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 Bukan duduk. Ayo sayang-sayang. Duduk. Sayang-sayang. Ayo sayang-sayang. Duduk. Ayo sayang-sayang. Aku di mana? Biar enak kelihatannya. Nah. Wah aku di sini aja ya. Ya kamu di sini dulu. No 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 no. Di sini adem. Ada apa? Ada adem. Aunang mulai berani ya sama Bintang. Mulai berani dulu ya. Bener. Baru nikah loh Aunang. Masih pengantin baru nih kayak gini. Ya kan? Ibu Lena. Cici Lena. Saya biasanya manggil Cici Lena. Ada lagunya. Cici Lena. Cici Lena. Cici Lena. Cici. 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 Peram nenak, anak nenak gitu. Iya, iya mancung. Ups. Ibu jangan suka ngahina saya. Ih saya kan biasanya panggil Anda mancung. Oh iya bener. Jadi Lena sama saya emang cardcho you temenan lama, dia memang manggil saya mancung. Serius? Dipanggil mancung. Ibu bahma dia dipanggil mancung. Udah karena gue tahu dia berbohong. Oh. Karena dibohongin memang enak yeah. Ya udah. Iya kan, Cici Lena ini adalah seorang sahabat saya, jadi dia baru saja merayakan Natal kemarin, kemana aja bu kemarin bu? Kebetulan kemarin Natal ke gereja sama keluarga, kebetulan Natal pertama sama suami. Bener kan, baru terus Natal-Tara. Gimana rasanya? Rasanya legit. Legit, legit karena pas Natal itu kan kita kumpul sama keluarga, makan-makan terus makan kue lapis legit, jadi enak banget. Enak, manis ini. Bagus ya. Kenapa? Bang Ucok, kenapa saya sih dengarin-kenapa? Ya kayaknya ciri amat sih sama aku. Enggak sih, aku kan hanya dengarin. Oh iya kan belum ngerti juga ya. Yang legit, yang apa juga saya kan enggak tahu. Oh iya ya. Legit itu apa sih? Lapis. Oh lapis. Kue, kue lapis legit. Iya gitu. Gede nya sih kemana? Kenapa? Terganya? Sesuai pesanan. Iya. Mau segede Bang Ucok juga enggak apa, bisa juga. Nah jangan macem-macem ya, nanti digantung lagi di pohon Natal. Oh iya iya. Oh iya kan. Emang gue yang begini-begini ya? Letek, 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 letek. Apa yang itu? Bell. Bell ya? Bell. Itu hiasan Natal. Hiasan Natal. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng.